DPR RI mendesak KBRI Mesir melakukan diplomasi dan menempuh jalur hukum agar empat mahasiswa Indonesia yang ditahan pemerintah Mesir segera dibebaskan dan bisa menjalin kembali pendidikannya. Empat mahasiswa adalah Rahmat Afandi, Mufti, Adi, dan Rifai. Ditemui usai menerima audiensi dengan perwakilan keluarga empat mahasiswa tersebut di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua DPR Fadlizon menilai penahanan empat mahasiswa ini tidak sesuai prosedur hukum karena memiliki dokumen perizinan yang tidak memiliki catatan kriminal. DPR akan ikut melakukan diplomasi dengan pemerintah Mesir untuk meminta kejelasan kasus penangkapan mahasiswa Indonesia. Fadlizon juga meminta pihak keluarga memberikan laporan secara tertulis kepada DPR RI. Jadi saya kira kita berharap pihak KBRI di Cairo bisa sungguh-sungguh memperjuangkan supaya mereka ini bisa mendapatkan perlindungan hukum dan mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa karena tidak ada hal-hal yang menyalahi aturan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh keempat mahasiswa itu. Wakil Ketua DPR Fadlizon mendesak Kementerian Luar Negeri Indonesia dan KBRI Mesir bekerja secara maksimal dalam melindungi warga negara Indonesia di luar negeri. DPR juga akan berkomunikasi dengan dubes Mesir untuk Indonesia sehingga kedepannya warga negara Indonesia di Mesir mendapatkan perlindungan lebih baik. Ya makanya nanti itu termasuk yang kita tanya kenapa kok bisa tidak ada satu langkah ini kan satu bulan ya warga negara Indonesia. Tugas KBRI adalah untuk melindungi warga negara kita yang ada di luar negeri melayani kepentingan mereka apalagi ini mereka ini pelajar. Hilman dan Nurbani, TVR Parlemen, melaporkan.